hai halo assalamualaikum jumpa lagi di dapur kue sabin selamat datang ya teman-teman yang baru subscribe semoga video yang akan aku sajikan kedepan bermanfaat buat kalian temenin ya morning routine aku hari ini aku ngerjain pesanan dua macam menu karena sebenarnya sih tiga menu ya tapi udah dikerjain kemarin sore satu menu yaitu roti gorengnya tinggal bikin sosisolo dan kue lumpur ini maaf ya teman-teman kayaknya aku kehabisan suara nggak tahu nih serak-serak kayaknya susah ngomong jadinya harap malum ya nah ini jam tiga pagi aku bangun setelah beberes-beres apa gitu aku mulai bikin adonan kue lumpur kue lumpur ku kayak biasa ya teman-teman nggak pakai kentang kue lumpur margarin jadi cara bikinnya persis kayak sus cuman bedanya dia pakai gula banyak ya di adonan dasarnya nah ini setelah margarin gula mencair kita matikan aja apinya masukkan terigu yang sudah diayak tadi diaduk cepat ya teman-teman supaya dia mengkumpal diaduk terus sampai adonan kalis pastikan nggak ada terigu yang mengkumpal di bagian dalamnya nah jadi dikoreh-koreh gitu ya teman-teman nah tadi adonan tadi didiamkan dulu beberapa menit 30 menitan supaya agak dingin ya teman-teman setelah itu aku mixer ini aku bikin dua resep cuman karena ada telur lebih dua kuning telur aku masukin aja semuanya langsung biasanya kalau dua resep aku pakai mixer tangan ya teman-teman cuman mixer tangan kan agak berisik ya di pagi hari nah ini aku pakai mixer dari Wilmark jadi suaranya agak redam gitu nggak terlalu berisik jadi aman ya nggak bangunin tetangga mixer dengan kecepatan rendah dulu ya untuk pertamanya biar nggak muncrat-muncrat gitu sekedar ngaduk adonan prosesnya sama kayak adonan apa ngadon pakai mixer tangan ya teman-teman di awal pakai speed rendah dulu kemudian di pertengahan setelah setengah menyampur gitu naikkan speednya sambil terus dikasih air sedikit demi sedikit semoga nggak bosen ya dengan video aku bolak-balik bikin lumpur bikin sosis solo mau gimana lagi teman-teman itu jualanku ya seperti itu ya berdoa aja ada pesan yang lain ya jadi biar bervariasi gitu nah ini kalau udah selesai tadi teh bikin apa adonan aku langsung panasin dulu aja cetakan panasin juga minyak di sebelahnya terus aku tinggal buat sholat subuh dulu ya teman-teman sebentar beres sholat subuh cetakan udah panas aku tuang adonannya nggak perlu sampai meluap ya teman-teman karena nanti dia juga akan ngembang biar nggak beleber jangan lupa kasih kismis kemudian ditutup sementara menunggu lumpur matang kita akan goreng dulu sosis solonya oh ya ini sosis solonya ini adalah sosis solo frozen ya teman-teman buatanku dua hari yang lalu waktu itu ada pesanan sosis solo lumayan banyak aku bikin sekalian untuk hari ini jadi aku taruh di freezer kemudian malam-malam tadi jam sekitar jam 11 aku keluarin dari freezer taruh di suhu ruang gitu nah sekarang pas sudah agak pagi sudah lemes dia siap digoreng langsung digoreng dengan celuban telur nah ini sosis solo ternyata lebih dulu matang daripada lumpur aku angkat aja dulu sosis solonya kemudian ku kecilkan dulu apinya untuk masuk sosis solo berikutnya ya teman-teman ini aku tes dengan tangan ya telunjuk apa udah matang jika ditelunjuk membekas adonan masih basah berarti belum matang ya teman-teman lanjut panggang sementara menunggu lumpur benar-benar matang aku lanjut ke sosis solo berikutnya aja ya nah gak lama kemudian sudah matang teman-teman aku angkat dulu kemudian siap-siap masukin adonan berikutnya ini dua resep kira-kira dapatnya 30-an ya teman-teman itu 30 itu udah agak besar-besar dan tinggi kalau sedikit lebih kecil lebih pendek bisa dapat 33 pieces kue lumpur seperti ini ya teman-teman kegiatanku tiap pagi tuh sibuk bikin kue aja dulu kadang gak sempet masak jadi bikin kue dulu kadang beresin pesenan masak mah bisa nunggu siangan dikit ini sementara menunggu apa kue lumpur matang sosis solo kering aku sempetin dulu untuk bikin pembungkus buat kue lumpur dan sosis solo ya teman-teman biasanya aku pakai OPP cuman OPP ku habis pas gak kebagian yang ukuran 7x10 kemarin beli di mana namanya di TBK jadi aku pakai plastik roll aja yang ukuran 7-3 mili ya jadi itu aku belah dua belah dua kemudian baru dipotong-potong ini udah matang semua teman-teman seperti ini hasil karya pagi ini pesenan orang 30 sosis solo dan 30 kue lumpur tapi ini aku sengaja bikin lebih ya untuk sarapan dan juga untuk yang pesan kuenya kebiasaan aku ya teman-teman untuk yang pesan kue aku selalu kasih lebih berapapun pesenannya kadang orang itu pesan 10-10 gitu tiga macam cuman 30 tetap aja aku setiap sisnya aku kasih lebih kadang satu kalau banyak semakin banyak pesan aku kasih semakin banyak ya teman-teman intinya adalah rasa terima kasih jadi bukan bukan nombok ya biar dia balik lagi gitu ke kita bukan itu sebenarnya yang utama sih tapi rasa terima kasihku apa sudah dipesenin kue sudah ngebantu usahaku maju gitu loh teman-teman jadi aku akan selalu kasih reward kue lebih sesuai dengan pesenan mereka jenisnya nah seperti ini aku bungkusin satu-satu tapi ada kalanya kadang gak dibungkus ya teman-teman gak selalu dibungkus kadang yang pesannya ingin cuman pake cup atau bungkus mica jadi menyesuaikan sama keinginan pemesan nah ini sudah selesai buatanku juga roti goreng yang kemarin ini aku sudah kemas ya videonya ada di postingan sebelumnya teman-teman bisa lihat-lihat di profile youtube aku nah ini roti gorengnya sangat empuk masih empuk meskipun bikinan kemarin tuh masih membal teman-teman udah rapi semua aku kemas tinggal dikirim ya sama yang pesen terima kasih sudah menonton kegiatanku hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa subscribe like komen dan share ya jika merasa bermanfaat buat kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati